selamat menikmati selalu diberi kesehatan diberi kelancaran dalam segala urusan pokoknya kalian semua tetap semangat ya dan semoga kalian bisa sukses selalu amin di video kali ini aku masih berada di Junwan atau lebih tepatnya berada di kuil Junwan atau bisa disebut juga dengan western monastery ya teman-teman nah bagi sahabat aku yang baru menemukan channelku ini mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel terima kasih sore ini aku mau menghabiskan waktu aku untuk menelusuri western monastery kuil Buddha yang relatif baru di Junwan kuil ini didirikan oleh Hong Kong Buddhist pada tahun 1970-an nah kira-kira kalian umur berapa teman-teman kalau saya mah belum dicetak ya sama pabriknya bercanda ya teman-teman biara ini terdiri dari sembilan arsitektur mewah teman-teman dan juga ada area pemeran yang berfokus pada Kwan Yim ada Dewi Pengampunan bahkan juga menampilkan kitab suci dan juga patungnya dalam berbagai bentuk dan masih banyak lagi teman-teman pokoknya ikuti terus ya video Giovanni Channel jangan di skip oke dan luas area kuil Buddha ini sekisar 200 meter persegi teman-teman bayangkan luasnya itu betapa luasnya ya wah aku ini jalan belum ada separoh ya tapi ini kaki aku tuh sudah terasa capek banget karena memang benar-benar luas teman-teman dan juga ya namanya juga ini di bukit ya jadi perjalanannya itu naik jadi agak sedikit capek tapi capek saya terbayarkan karena disini benar-benar bagus sekali teman-teman kuil Buddha ini terletak di sepanjang jalan Lowai di lereng sebelah utara Junwan apa sih yang dinamakan Lowai Lowai itu nama daerah ya teman-teman kalau di tempat aku itu namanya desa jadi di desa Lowai nah kotanya itu kota Junwan negaranya negara Hongkong begitu ya teman-teman itu lebih jelasnya dan kalian bisa datang ke sini itu juga ada jam buka dan jam tutupnya ya teman-teman jadi jam bukanya itu jam 9 pagi sampai jam 5 nah jadi kalau kalian itu sudah mepet dari jam 5 mendingan kalian itu jangan ke sini karena pasti disini itu sudah ditutup dan masuknya itu gratis ya tidak dibungut biaya sepeserpun transportasi yang bisa ke sini hanya siupa dengan nomor 81 dan siupa itu berada di Junwan ya teman-teman ingat di Junwan siupa nomor 81 mungkin teman-teman ada yang bertanya apa sih yang didapatkan jika kita itu liburan ke kuil buddha seperti ini nah oke ya teman-teman akan saya jawab jadi kita itu jika liburan ke kuil buddha kita itu bisa menemukan berbagai macam teman-teman contohnya nah seperti arsitektur dan struktur buddha tionghoa tradisional termasuk gerbang monumen nah struktur bertingkat dan juga yang menampilkan aula tengah yang digawangi oleh singa atau penjaganya itu yaitu patung singa teman-teman nah lentera gantung atap hias yang berwarna-warni seperti ini ya nah bangunan samping yang dihubungkan oleh jembatan layang juga dan banyak juga tangga yang juga mengarah ke pagoda bertingkat di belakang aula ini teman-teman nah pokoknya ikuti terus ya video Giovanni ini oke sekarang saya mau mengecek teman-teman ke area belakang apa sih kita menjumpai apa sih di area belakang nah di area belakang kalian itu pasti akan menjumpai yaitu yang namanya pagoda nah seperti ini nih teman-teman jadi pagoda itu berada di bagian yang paling belakang sendiri ya teman-teman nah ini nih yang dinamakan pagoda nah dulu kalau aku melihat pagoda ini yaitu hanya di televisi kalau gak salah dulu itu itu loh film kerasakti kalian pasti tahu ya filmnya kerasakti ya ini mungkin shootingnya itu dulu disini ya teman-teman nah selain itu teman-teman disini juga masih banyak banget seperti figur dewa itu masih banyak banget teman-teman dan disini itu juga view-nya tak kalah menarik dari view yang bagian depan tadi teman-teman nah sebenarnya saya ingin banget menuju ke pagodanya teman-teman tapi karena hari ini itu di sekitar pagoda itu banyak banget orang yang mengaji istilah saya mengaji ya teman-teman mungkin kalau saya salah saya mohon maaf karena saya tidak tahu pokoknya di dekatnya pagoda tadi itu banyak banget orang Buddha gak tahu saya kenapa jadi saya menghargai mereka jadi saya tidak mengganggu lebih baik saya mengekspor yang lainnya saja dan disini itu juga ada kolam koinya teman-teman bahkan ikan koinya itu lebih indah banget dan seru banget yuk kita bermain dengan ikan koinya teman-teman nah disana itu yang disebut dengan pavilion teras pavilion yaitu tetapi disini tidak boleh kita jalan menuju ke sana itu tidak boleh itu hanya sebuah seperti hiasan saja jadi disitu dituliskan bahwa kita tidak boleh naik ke teras pavilion nah sekarang saya itu mau mengajak teman-teman bermain dengan ikan koinya saja karena ikan koinya disini sangat cantik banget teman-teman nah kalian tidak percaya yuk lihat nah sekarang lihat dia sudah mulai mendekati saya dan banyak banget kan mungkin dipikir ikan koinya itu aku datang kesini mau ngasih makan dia mungkin begitu ya teman-teman jadi semuanya itu berkumpul di dekat aku nah jadi maaf banget ya ikan koi karena aku gak tahu kalau kamu ada disini jadi aku gak ngasih makan kamu dan disini itu benar-benar banyak banget teman-teman ikan koinya itu dan besar besar banget ih sayang ya ikan koi itu gak enak ya dimakan katanya aku baru tahu loh kupikir ikan koi itu enak dimakan ternyata katanya gak enak ya teman-teman dimakan ih padahal sayang banget harganya tuh udah mahal ya nah ini tuh ini tuh sama majikan aku gak dikasih makan ya itu tuh hanya di apa ya tangannya majikan aku tuh hanya bermain-main seperti itu tapi si ikan koi itu kayak menari-nari begitu eh kayak menari-nari ah kayak apa deh nah sekarang aku sudah turun ya teman-teman dari kolam ikan koi tadi dan dari ikan kolam koi tadi tuh ada tangga turun kalian turun aja dan sekarang aku menuju ke taman yang bagian belakang jadi taman bagian belakang itu juga masih banyak banget patung-patung buddha lainnya teman-teman nah selain itu disini juga masih ada kolam kecil nah tapi kolam ini bukan kolam ikan lagi tapi kolam kura-kura nah disini banyak kura-kuranya dan sekarang kura-kuranya pada naik semua dan lihatlah ini kura-kura entah kenapa aku datang ke berbagai kuil buddha itu kenapa di semua tempat kuil itu selalu ada kura-kura nah itu yang aku belum mendapatkan jawaban mungkin teman-teman tahu kalian komen di bawah kenapa apa karena kura-kura itu hewan kesukaan buddha atau gimana bercanda ya teman-teman karena aku benar-benar enggak tahu tapi karena menurut aku setiap aku datang ke kuil manapun itu selalu ada kolam kura-kuranya kalau kalian enggak percaya kalian boleh cek di video saya yang jalan-jalan di kuil disitu semuanya itu ada kura-kuranya entah kenapa itu saya belum pernah saya belum tahu jawabannya teman-teman oke sekarang kita menuju ke tempat selanjutnya nah ini disini itu juga banyak banget patung buddha lainnya nah ini teman-teman ini adalah patung buddha yang sedang berbaring ini ini adalah patung yang terkenal banget ya kalau enggak salah itu di malaysia mungkin ya itu patung yang sedang berbaring ini kalau di malaysia itu besar banget kalau enggak salah ya siapa teman-teman yang berada di malaysia komen ya nah siapa tahu nih tahun depan aku bisa jalan-jalan ke malaysia kita ketemuan yuk oke 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 sahabatku semua sampai disini dulu ya video aku hari ini terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir jangan lewatkan video-video yang lainnya jangan lupa ya like share dan komen aku tunggu saya akhiri video saya sampai disini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain waktu goodbye